Ya, saya sangat terspirasi dengan ada satu ayat ilmu Tuhan Dan ini ayat favorit saya Itu Roma 12 ayat 11 Saya baca di sini Janganlah hendaknya kerajimu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan Ayat ini sangat begitu ingatkan saya Bagaimana saya agak setiap saat memiliki roh menyala-nyala Karena untuk melayani Tuhan ini Harus memiliki roh yang menyala-nyala Tapi kenapa Sebagian orang sulit memiliki roh yang menyala-nyala Dalam tanda kutip dia sudah dikatakan Orang percaya sudah lama Ada beberapa kemungkinan ketika saya berdoa diingatkan ke Tuhan Bahasa ya Itu ada sebagian orang namanya Kristen karena pengetahuan Nah kenapa karena pengetahuan Karena orang tuanya Kristen Dia otomatis di kartu keluarganya Kristen Dan diajak untuk ibadah hari minggu Secara rutin dulu saja Dan dia dengar firman Tuhan Tapi tidak masuk kepada tingkat iman Tapi tingkat pengetahuan top Nah Beda masuk dengan iman Beda masuk hanya tingkat pengetahuan Karena pengetahuan itu Bisa karena banyak membaca Dipelajari Berulang-ulang baca Sehingga menguasai Lotok tahu percis Kapan isu lahir, dimana lahirnya Dan bagaimana dia disalib Semua bisa jelas Tapi dia belum ada ketergantungan hidup Tentang keselamatannya Kepada Yesus Kristus Cenderung kepada perbuatan baik Maka ketika tanya Apakah kamu yakin Kalau hari ini kamu meninggal dunia Pasti masuk surga Ya mudah-mudahan lah Itu sebagai bukti jawaban bahwa Dia baru tingkat pengetahuan Nah bagaimana supaya Benar-benar Bukan hanya pengetahuan Masuk kepada iman Saya juga dibawakan Satu ayat firman Tuhan Roma 8 ayat 16 Katakan Roh itu Bersaksi Bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah Anak-anak Allah Jadi roh Allah dengan roh kita Itu ada satu kesatuan Bersaksi dikatakan Dinyatakan dalam roh kita Bahwa kita sudah resmi Diadopsi menjadi Anak-anak Kita adalah Orang yang diadopsi Karena beriman Kepada Yesus Kristus Ketika sampai Kepatintan ini Saya bisa katakan Bahwa orang itu Pasti memiliki roh yang menyalahnya Bahkan tidak bisa dibendung mulutnya Untuk menyaksikan Betapa baiknya Tuhan itu Mulutnya saya berkata Tuhan itu baik Dia adalah sobatku yang setia Kenapa? Dia mengalami sendiri Bukan kata orang Dan dia Tenang Fokus Kepada Tuhan Daripada masalahnya Masalah itu Bisa kecil ketika dia Memfokuskan diri Kepada Tuhan yang jauh Melampaui daripada masalahnya Makanya Saya Selalu berdoa Bagaimana juga Solusi buat istri saya Supaya bisa jalan Ya Karena saya berdoa Tidak cukup hanya berdoa saja Tapi Harus ada tindakan-tindakan juga Dan saya harus memberikan Semangat Buat istri saya Tuhan Berikan aku Kemampuan Untuk berkata-kata Memberikan semangat Buat istri saya Supaya dia juga Bisa bertindak Berjalan Jadi saya siapkan Satu bentuk Meja Tapi bukan meja Tapi bentuknya Saya kayak meja Nah Ini videonya Hari ke-6 Saya buat tadi pagi Jadi bisa dia juga Hari ke-6 Nah Oh haleluya Ke-7 Eh ke-4 Eh ke-5 Bentar ya Jadi Jadi saya udah buat videonya Jadi yang bisa jalan Jadi yang bisa jalan dia Tadi pagi juga itu yang saya Tidakkan dulu Seperti ini Sudaraku Tidak bisa lihat Kemana Bisa saya Bisa jalan Seperti ini Jadi itu saya lakukan Jadi Saya bilang harus bertindak Harus melangkah Amin Mulai dari dalam Semangat bangun dari dalam Yakinkan bahwa Udah bisa berjalan Amin Amin Dalam tempo Beberapa kali lagi Udah jalan Dan tidak perlu Pegang apa-apa lagi Amin Dan itu saya katakan Jadi Saya percaya itu juga Jual-jual saudara Supaya memang cepat bisa jalan Tapi itu yang saya lakukan Karena kalau saya biarkan Tempat tidur Gapak jalannya Pertama Waktu saya sudah jalan Dia gak mau Saya bilang saya paksa Memang perlu juga paksa juga Memang Nah Terus saya damping Dari belakang awalnya Supaya jangan takut Saya bilang Jatuh saya pegang Dari belakang Dan sekarang saya Gak lagi Ini hari ke-6 ini Iya Iya Masih tuntun Tuntun Nah inilah Satu kesaksian Yang saya bisa bagi Buat kita semua Jadi Ada kalanya Perlu tindakan Tidak cukup hanya doa saja Tapi ada Perlu tindakan Menunjukkan bahwa Kita memiliki iman juga Terima kasih Tuhan berkati Tuhan berkati Dan kesaksian Sampai kita semua Amin Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati